Pak Haka tidak ada. Pak Agus Nurpatria saya tidak melihat di RKP pada saat itu. Kalau Pak Ferdi Sambo ada. Jadi ada dua orang dalam wujud perbuatannya yang merupakan menurut kami adalah bentuk intervensi. Yang pertama Pak Ferdi Sambo melarang untuk memasang polis lain di luar rumah Pak. AKP Rifaisal Samuel, mantan Kadit I Satreskrim, Polres Jaksel, membongkar intervensi Ferdi Sambo usai penembakan brekari C. Rifaisal menjelaskan ada dua bentuk intervensi. Satu di antaranya adalah melarang memasang garis polisi di depan rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3. Dilansir dari Kompas, Jaksel peruntut umum meminta keterangan AKP Rifaisal terkait peristiwa 8 Juli 2022. AKP Rifaisal menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus Obstruction of Justice, kematian Brigadier J dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Rifaisal juga membeberkan intervensi lain yang dilakukan Ferdi Sambo melalui Kombes Pol Susanto untuk mengambil alih barang bukti. Pak Haka tidak ada. Pak Agus Nurpatria saya tidak melihat di RKP pada saat itu. Kalau Pak Ferdi Sambo ada. Jadi ada dua orang dalam wujud perbuatannya yang merupakan menurut kami adalah bentuk intervensi. Yang pertama Pak Ferdi Sambo melarang untuk memasang polis lain di luar rumah Pak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ferdi Sambo melalui Kombes Pol Susanto mengambil alih saksi dan barang bukti. Yang tiga orang tadi itu ya. Betul Pak. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan kami terkait masalah untuk pembersihan darah. Terkait CCTV ada gak pada saat malam itu? Terkait CCTV beliau hanya menyampaikan CCTV mati. Jadi percuma juga kalau mau kamu ambil cek dan lain-lain. Tapi setelah mendengar itu saksi tidak mencek CCTV tersebut yang di rumah itu. Kami mengarahkan mengecek. Jadi ada beberapa bagian. Tetapi untuk pengambilan CCTV di dalam rumah itu terjadi pada hari Selasa. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Mera. Jangan lupa like dan share seluruh akun.